Bali tidak hanya tempat wisata yang tersohor, wisata kulinernya tak kalah diburu wisatawan. Terlebih wisatawan Nusantara yang mencari predikat kuliner halal. Salah satunya yakni kuliner mie ramen asal Jepang. Berbagai menu pilihan disediakan seperti mie Donburi Naked Man dengan isian ramen yang digoreng, hingga mie legendari chicken ramen dengan kuah kaldu asli yang sangat gurih. Pilihan mie ramennya pun ada yang lurus dan juga ramen keriting. Selain itu, pecinta pedas juga telah disiapkan dengan berbagai pilihan ramen dengan tambahan sambal bawang dengan cita rasa Indonesia. Semua menu pilihan dengan membawa konsep ramen Jepang yang halal dan harga yang sangat terjangkau. Semua menunya tanpa mengandung olahan babi dan olahan sapi. Jadi kaldu kita dibuat dari 100% tulang ayam dan tulang ikan. Tapi karena untuk di Bali, ini pertama kalinya kita keluarkan konsep yang no pork no beef. Karena kita mau menghargai local culture, di mana the cows are secret buat the local people here. Jadi kita satu-satunya yang di Indonesia tidak mengandung sapi dan tidak mengandung babi. Salah satu penikmat kuliner mengaku rasa gurih dan tekstur mie yang kenyal juga matangnya pas, tidak terlalu lembek. Selain itu, harganya pun terjangkau. Kalau orang konsumsi ramen sering, cuman kalau ramennya ini kan baru buka di sini, jadi baru pertama kali konsumsi. Cocok sih sama rasanya. Tadi sudah nyobain, kuahnya gurih, dapet banget. Terus sudah gitu tekstur mie-nya juga pas, matangnya. Kenyal, dia nggak soggy, nggak ngeresep kalbunya. Jadi nggak kelembekan gitu. Terus sudah gitu happy banget karena telurnya pakai telur omega 3 ternyata. Bagi Anda yang sedang menikmati liburan di Bali, bisa mencicipi kuliner ini yang berada di kawasan Mall Bali Galeria Kabupaten Badung, Bali.